Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memulihkan data WhatsApp yang ke Daluarsa. Ya, di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial, yaitu cara untuk mengatasi WhatsApp yang ke Daluarsa. Cara pertama adalah merubah tanggal di HP ke tanggal sebelum ke Daluarsa. Kemudian cara yang keduanya adalah dengan melakukan update WhatsApp di Playstore. Dan tentunya ini berlaku untuk WhatsApp yang ori ya. Sementara untuk WhatsApp yang mod seperti GBWhatsApp ini, bisa dilakukan melalui situs resminya. Tetapi jika dengan berbagai macam cara kalian tidak bisa memulihkan WhatsApp tersebut, maka satu-satunya jalan adalah menyelamatkan data chat ataupun data lain di dalamnya supaya bisa tetap ada dan tidak terhapus. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, biasanya untuk masalah ini terjadi ketika kita menggunakan WhatsApp mod ya. Dan hanya ada satu cara untuk bisa memulihkan WhatsApp yang ke Daluarsa ini, yaitu memindahkan datanya ke WhatsApp yang original yang ada di Playstore. Pertama, silakan kalian download terlebih dahulu aplikasi WhatsApp yang resmi di Playstore. Kemudian jika sudah di-download, berikutnya silakan buka aplikasi File Manager yang ada di HP kalian. Kemudian cari untuk penyimpanan WhatsApp yang ke Daluarsa tersebut. Untuk contoh, WhatsApp yang ke Daluarsa yang ada di HP saya ini adalah WhatsApp GB atau GB WhatsApp. Kita cari untuk foldernya seperti ini, ada di penyimpanan utama ya. Di dalam folder ini ada tiga file di dalamnya, ya tiga folder lagi, yaitu backup, database, dan media. Kalau tidak menemukannya, maka ada di penyimpanan lain, yaitu di penyimpanan Android. Lalu pilih media, dan di sini ada lagi com.gbwhatsapp. Tetapi isinya kosong ya, berarti untuk penyimpanan GB WhatsApp saya ini ada di halaman utama, yaitu folder GBWhatsapp yang ada isinya, seperti ini. Nah jika sudah, kemudian sekarang kita ganti untuk nama GBWhatsapp ini menjadi WhatsApp yang biasa. Caranya, yaitu dengan tekan dan tahan, kemudian kita ganti, buang untuk GB-nya, dan sisakan WhatsApp-nya saja, seperti ini. Kemudian kita buka untuk folder yang ada di dalamnya ini. Nah di sini ada beberapa folder ya. Kita buka untuk file media. Kemudian sekarang kita ganti untuk semua namanya ini menjadi WhatsApp. Jadi tinggal membuang GB-nya saja. Begitupun jika kalian menggunakan WhatsApp mode yang lain, seperti FM atau apapun ya, maka tinggal buang saja nama depannya seperti ini, dan sisakan WhatsApp. Lakukan perubahan ini ke semua folder yang ada tulisan GB-nya, sehingga menjadi WhatsApp. Oke, jika semua perubahan sudah dilakukan, sekarang kita buka untuk aplikasi WhatsApp yang original di Play Store. Kemudian lakukan login seperti biasa, menggunakan nomor yang ada di WhatsApp kedalurasa tadi. Oke, kodenya sudah saya masukkan. Berikutnya lanjut. Biarkan untuk pencarian pencadangan berhasil sampai selesai. Dan ini biasanya memerlukan waktu 2 hingga 5 menit. Oke, untuk file cadangan berhasil ditemukan. Lalu pilih pulihkan. Pilih lagi lanjut. Lanjut lagi. Dan sekarang kita lihat. Oke, untuk data WhatsApp yang tadi kedalurasa sudah berhasil dipulihkan. Bisa kalian lihat, untuk data-datanya ada ya. Untuk chat, video, kemudian untuk grup juga masih. Jadi, data tidak ada yang hilang. Untuk chatnya ada semua. Oke, mantap sekali ya. Dan untuk cara ini bisa dilakukan ke semua WhatsApp yang kedalurasa. Baik itu dari GB WhatsApp, FM, Aero, dan semua aplikasi WhatsApp mode yang telah kedalurasa. Oke, demikian video singkat dari saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.